Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aeiki ceritane, sawer dong. Bab 301, di dalam ruang tamu keluargamu, Su Mei Feng berdiri di tengah dengan sanggul wanita bangsawan, mengenakan gaun adat kelas atas, penuh mutiara, bangga seperti burung merak. Yun Bing, Xiao Chen, kalian anak muda memiliki mata yang baik, bantu ibumu untuk melihat, apakah itu baik? Su Mei Feng bertanya dengan penuh kemenangan sambil memamerkan kostumnya. Di hadapan penampilannya yang narsis, Mu Yun Bing dan Xiao Chen saling memandang, dan sangat sulit untuk menjawab untuk sementara waktu. Oke, jangan tanya, lelaki tua seperti itu masih mengenakan pakaian mewah, seperti apa bentuknya? Mu Huayong sedang mencicipi sepanci Bilwocun, dan dia tidak marah. Kamu orang tua yang jahat tahu sesuatu, dalam beberapa hari keluargamu akan datang, dan kamu akan membawa kami ke pesta ulang tahun pria besar itu. Aku tidak berdandan sedikit lebih baik, tapi aku kehilangan mukamu. Su Mei Feng berbalik dalam lingkaran untuk menunjukkan sosoknya, dan alisnya terbang dan menari. Wanita tua itu pasti cantik kali ini, meninggalkan kesan mendalam pada orang-orang besar, dan membuat nama untuk keluargamu kita. Mu Huayong menarik sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju. Su Mei Feng menyesapnya dengan ringan, menunjukkan kulit petinju putihnya. Kemarin gadis kecil di toko pakaian juga memanggilku saudara perempuan. Hei hei, jika aku mengatakan usiaku, aku pasti akan membuatnya takut sampai mati. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arahmu Yun Bing lagi dan bertanya seolah-olah untuk memverifikasi. Yun Bing, apakah menurutmu ibumu sudah tua? Pernah berusia lebih dari 30 tahun. Petik 2 Uh, wajah Mu Yun Bing menegang, sepertinya, tidak apa-apa. Tidak mungkin, dia hanya bisa memberikan jawaban negatif seperti itu. Su Mei Feng melirik Mu Huayong dengan penuh kemenangan, seolah berkata, lihat apa yang dikatakan putrimu. Ujian Mu Yun Bing membuatnya lebih percaya diri, dan dia menatap Si Chen sambil tersenyum. Si Chen, bagaimana menurutmu? Petik 2 Saya pikir, Si Chen siap mempelajari Mu Yun Bing dan dengan santai asal-asalan. Tanpa diduga, Mu Huayong tiba-tiba menyelah. Si Chen, kamu harus mencari kebenaran dari fakta sebagai pribadi, tetapi jangan menyerah pada kekuatan seseorang. Bagaimana menurutmu? Aku tidak memaksa Si Chen, wanita tua itu terlahir cantik. Si Chen, kamu bilang bukan? Su Mei Feng sangat marah. Kamu berusia lima puluhan, dan aku tidak percaya kamu membiarkan Si Chen mengatakan yang sebenarnya. Mu Huayong menyerang tanpa ampun. Tapi aku tidak terlihat lebih dari 30. Su Mei Feng memanjakan diri dengan perasaan diri yang baik dan tidak bisa melepaskan diri. Keduanya mengobrol tanpa henti, tidak bersaing untuk menang atau kalah, dan juga bertengkar untuk Si Chen dan Mu Yun Bing untuk menilai, membuat keduanya memiliki kepala yang besar. Untungnya, telepon Si Chen tiba-tiba berdering, membuatnya merasa seperti di amnesti dan menemukan alasan untuk menyelinap keluar pintu. Orang yang memanggil Si Chen sedikit terkejut, itu adalah Qi Hong, yang hanya berurusan sekali sebelumnya. Sesuatu terjadi pada Guo Suyun. Kalimat pertamanya hanya beberapa kata pendek, tapi itu membuat otak Si Chen mengaum. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, Guo Suyun diculik dan dicabik-cabik karena dia sangat ingin membalas dendam dan membuat marah sindikat penyelundupan. Mungkinkah tragedi kehidupan ini akan terulang kembali? Si Chen tidak bisa mengetahuinya. Dia jelas membantu Ye Feng menyingkirkan pemimpin penyelundupan, dan juga mengubah nasib Zhang Jun dan Guo Suyun, bagaimana ini bisa terjadi. Dia tidak sabar untuk bertanya kepada Qi Hong apa yang telah terjadi, dan setelah mendengarnya, penampilannya menjadi semakin serius. Segalanya benar-benar kembali ke lintasan kehidupan lampau, dan Guo Suyun benar-benar diculik oleh sindikat penyelundupan lagi. Qi Hong berspekulasi di telepon bahwa tujuan geng bandit untuk menculik Guo Suyun mungkin untuk membalas terhadap anggota pasukan Serigala Hijau dan dengan sengaja membuju Zhang Jun untuk muncul. Terakhir kali mereka mengepung dan menekan geng ini di pelabuhan, mereka tidak dapat sepenuhnya memusnahkan mereka, dan masih melepaskan beberapa sisa-sisa. Bab 302 itu sebabnya hal itu menyebabkan krisis ini. Dan Ye Feng dan dia sedang memburu sekelompok bandit lain yang melarikan diri, dan tidak ada waktu untuk mendukung Zhang Jun. Mereka takut Zhang Jun masih muda dan kuat, bahwa dia akan kehilangan akal sehatnya karena marah, dan bahwa dia akan dengan mudah menderita kerugian besar, jadi mereka ingin meminta si Chen untuk membantunya. Dalam insiden pelabuhan terakhir, si Chen meninggalkan kesan mendalam pada mereka dengan pemikiran dan sarananya yang cermat. Jika si Chen dapat membantu Zhang Jun beraksi, Ye Feng juga dapat yakin. Tentu saja, tindakan untuk menyelamatkan Guo Suyun ini akan sangat berbahaya, dan kamu dapat memilih untuk tidak menerimanya. Qi Hong akhirnya mengingatkan. Tak perlu dikatakan, Guo Suyun adalah temanku, dan tidak peduli apa, aku tidak akan berpangku tangan. Si Chen setuju tanpa ragu-ragu, katakan padaku, di mana Zhang Jun sekarang? Petik 2 Hebat, saudari benar-benar tidak salah membacamu, Zhang Jun berada di korps polisi bersenjata kota Yu saat ini, mencari temannya untuk membantu. Qi Hong dengan cepat memberitahunya di mana Zhang Jun berada. Yah, mengerti, si Chen meletakkan telepon. Aku tidak menyangka takdir akan kembali ke lintasan, tapi terus kenapa? Karena saya dapat mengubah nasib KK Ye, tentu saja saya juga dapat mengubah nasib Guo Suyun. Tangan si Chen tergenggam erat, buku-buku jarinya berwarna putih, dan cahaya yang kuat muncul di matanya. Dia dengan cepat menghubungi Su Guoan dan Deng Jun, dan mereka bertiga bertemu di tengah jalan dan bergegas ke korps polisi bersenjata bersama-sama, tepat pada waktunya untuk bertemu Zhang Jun di gerbang. Tepat di sisinya, beberapa petugas polisi bersenjata dengan temperamen tenang sedang meletakkan peralatan di mobil polisi, dan sepertinya mereka akan pergi. Di samping berdiri dua polisi muda, seorang pria dan seorang wanita. Petugas polisi wanita yang si Chen benar-benar tahu, cantik dan tampan, Su Ruilah yang dia kenal di Klub Naga Sembilan terakhir kali. Pada saat ini, keduanya memohon kepada seorang polisi berwajah dingin, Tim Han, kami telah bertugas begitu lama, mari kita berpartisipasi dalam operasi ini. Petik 2. Kapten Han dengan benar menolak, tidak, operasi penyelamatan Sandra ini terlalu berbahaya, kamu baru dan tidak berpengalaman, aku tidak bisa membawamu bertualang. Su Ruilah ingin bertanya lagi, tak perlu dikatakan, ini perintah. Tim Korea melambaikan tangan mereka untuk menyela, benar-benar memotong harapan keduanya. Su Ruilah cemberut dan membaca sekilas kepalanya dengan sedih, ketika dia tiba-tiba melihat si Chen datang dan menunjuk ke arahnya dengan heran, bagaimana kamu bisa sampai di sini. Si Chen menatapnya, tidak menjelaskan, tetapi bergegas ke Zhang Jun, Zhang Jun, saudara Ye, mereka memanggil saya untuk membantu Anda. Anda, Zhang Jun awalnya memiliki prasangka buruk terhadap si Chen, dan saat ini dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia tidak memiliki wajah yang baik, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, bisakah kamu membantuku dengan apapun, jangan membuat masalah, cepat pergi. Petik 2. Aku hanya ingin membantumu menyelamatkan Guo Suyun. Suara si Chen sedikit teredam. Zhang Jun mendengus dingin, aku tidak butuh bantuanmu, aku akan menyimpannya sendiri. Kamu berpikir jernih, saudara Ye lah yang memintaku untuk membantu, si Chen mengingatkan lagi. Bahkan apa yang dikatakan tim Ye tidak berhasil, Zhang Jun sama sekali tidak mempercayai si Chen, kita akan pergi, sebaiknya kamu tidak mengganggu ku lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bertanya, Tim Han, apakah semuanya sudah siap? Siap berangkat, jawab Kapten Han. Baiklah, ayo pergi sekarang, aku harus membuat lusinan lubang pada orang-orang itu untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Zhang Jun terpukul kagum dan berjalan menuju mobil polisi. Tunggu, kamu pergi seperti ini, sesuatu akan terjadi. Si Chen mengulurkan tangan dan menghentikannya. Anda membiarkan saya pergi, apakah Anda percaya saya meminta Anda untuk masuk dan berjongkok selama setengah hari? Zhang Jun tampak muram dan menunjuk ke dalam gerbang biro umum. Pihak lain awalnya ditujukan padamu, apa perbedaan antara kamu begitu impulsif dan mencari kematian? Wajah Si Chen tidak berubah warna, dan tidak ada niat untuk melepaskannya. Si Chen, aku hanya memberitahumu begitu banyak karena wajah Suyun, dan karena kamu tidak mendengarkan nasihat, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Zhang Jun meraih ke meja Si Chen dengan satu tangan, dan mengangkat tinjunya dengan tangan lainnya, memberi isyarat untuk bergerak. Aduh, Si Chen menghela nafas panjang di dalam hatinya, seolah-olah dia melihat dirinya yang masih muda di kehidupan sebelumnya. Itu semua dorongan yang sama. Dia tidak bergerak dan membiarkan Zhang Jun menangkapnya, hanya untuk menunggu yang terakhir bergerak, dan kemudian dia mengambil kesempatan untuk membuatnya pingsan, sehingga dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke dalam bahaya lagi. Namun, Zhang Jun sama sekali tidak dapat menembak, tetapi ditarik oleh Kapten Han, yang menasihati, lupakan saja, Zhang Jun, penting untuk menyelamatkan adik perempuannya, mengapa membuang waktu di sini. Kapten Han adalah pemimpin peleton ketika Zhang Jun menjadi wajib militer, dan Zhang Jun masih harus mendengarkan apa yang dia katakan. Dengan mendengus berat, Zhang Jun membuang ke meja Si Chen dan berbalik dan dengan tegas menyelinap ke dalam mobil polisi. Wah, maafkan aku, Amara Zhang Jun agak bau, aku akan memberimu kompensasi untuknya. Kapten Han meminta maaf dengan sopan dan kemudian berbalik untuk pergi. Kapten Han, bisakah Anda membiarkan saya mengikuti Anda? Si Chen tiba-tiba menghentikannya. Omong kosong, Kapten Han, yang awalnya adalah pria berwajah baik, tiba-tiba mengangkat wajahnya dan menegur, kami akan menyelamatkan para sandera, bukan untuk melewati keluarga, dengan apa kalian orang biasa bermain-main. Petik 2. Si Chen tidak setuju, mungkin saya bisa membantu. Membantu. Kapten Han maju selangkah dan melihat ke atas dan ke bawah pada Si Chen, agak geli, apakah kamu pernah bergabung dengan tentara? Petik 2. Si Chen ragu-ragu, tidak, setidaknya tidak dalam hidup ini, dia tidak pandai berbohong. Apakah kamu pernah menjadi petugas polisi? Tidak ada. Wah, bukannya aku membencimu, kamu bukan seorang prajurit, kamu bukan seorang polisi, kamu tidak diformalkan, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu kami. Kapten Han berkata dengan nada serius, tidak ada yang salah dengan keinginan menjadi pahlawan, tetapi kenyataan bukanlah permainan, kamu hanya orang biasa, kamu tidak dapat mengatasi bahaya yang sebenarnya. Melihat bahwa Si Chen masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, dia dengan cepat menambahkan, oke, kamu tidak perlu mengatakannya lagi, masalah membela orang-orang dipercayakan kepada kami untuk dilakukan, kamu hanya perlu menunggu di rumah dengan tenang. Setelah mengatakan itu, langsung ke mobil polisi terdekat. Kapten Han, Si Chen ingin menindak lanjuti, tetapi dihentikan oleh dua polisi bersenjata, dan berkata tanpa ekspresi, berhenti, tolong jangan menghalangi urusan resmi. Petik 2. Si Chen berdiri diam di tempat yang sama, menyaksikan keempat mobil polisi dengan cepat pergi, dan matanya berangsur-angsur menjadi serius. Yah, jangan lihat itu, apa yang buruk tentang itu, bukankah aku tidak berhasil? Sebuah tangan putih lembut kecil diam-diam mendarat di bawah Si Chen, dan desahan panjang dan pendek Su Rui datang dari telinganya. Si Chen menatapnya dan tiba-tiba bertanya, kalau begitu, apakah kamu ingin pergi? Petik 2. Tentu saja aku ingin pergi, bertarung dengan para perampok, pikirkan itu mengasikkan. Su Rui menantikannya, yang juga seorang penguasa yang tidak takut pada surga, apa, kamu punya cara? Petik 2. Si Chen melihat sekeliling, menariknya ke samping, dan berkata dengan suara rendah, jika kamu bisa meminjamkan senjata kepada kami, aku akan membawamu bersamaku. Saya tidak percaya, mereka bahkan tidak memberitahu saya, bagaimana Anda tahu di mana para sandra itu. Su Rui memiliki ekspresi bahwa kamu tidak ingin berbohong padaku. Tentu saja aku punya caraku, jadi kamu bilang kamu tidak bisa meminjamnya, kan? Si Chen berada di jalur yang benar. Bab 304, karena Zhang Jun tidak membawanya bersamanya, dia memutuskan untuk bertindak secara sepihak. Dia telah melihat betapa ganasnya para bandit dari sindikat penyelundupan itu, jadi dia harus mendapatkan sejumlah senjata. Jika tidak, dia tidak akan berani membawa Su Gu Wan dan Deng Jun bersamanya. Su Rui berkata setengah percaya, apakah kamu serius? Sungguh, Si Chen mengangguk percaya diri, Yah, kamu menungguku di sini. Su Rui mengerutkan bibirnya, berbalik dan menyeret petugas polisi pria itu, dan dengan cepat menghilang di dalam gerbang. Beberapa menit kemudian, keduanya muncul kembali. Saya melihat bahwa petugas polisi pria memiliki tas travel hitam ekstra di tangannya, membawanya dengan sangat keras, dan isinya pasti sangat berat. Keduanya diam-diam memberi isyarat kepada Si Chen ke kendaraan off-road Toyota, membuka tas travel, memperlihatkan setumpuk pistol hitam, dua senapan otomatis, dan beberapa magasin berisi peluru huang ceng-ceng. Kami memanfaatkan ketidakhadiran tim Han dan diam-diam mengajukan ini atas namanya ke Departemen Peralatan. Bagaimana? Cukup. Su Rui mengedipkan mata penuh kemenangan pada Si Chen. Cukup, terima kasih. Si Chen berterima kasih padanya. Hei, sama-sama, tunggu saja sampai kamu menunjukkan kepadaku para bandit. Su Rui tersenyum dan melambaikan tangannya. Petugas polisi pria di sebelahnya menyela, Su Rui, apakah ini benar-benar bagus, bagaimana jika ketahuan? Minatnya tidak tinggi, dan ada kegelisahan yang jelas di wajahnya. Aku berkata cu Ming Ming, aku tidak takut pada seorang wanita, apa yang kamu takutkan? Keluarkan sedikit keberanian jantan. Su Rui menepuk dadanya dan berkata, yakinlah, sesuatu telah terjadi, aku akan membawanya. Melihat bahwa cu Ming Ming tidak keberatan, Si Chen kemudian memanggil Su Guoan dan Deng Jun ke mobil dan menunjukkan senjatanya kepada keduanya, ingat bagaimana menggunakannya. Petik 2. Tipe 54 dan tipe 56. Kedua pria itu sedikit tertegun, dan kemudian mereka masing-masing mengambil pistol, dengan terampil membongkarnya, dan memasangnya kembali. Gerakannya bersih dan bersih, dan kecepatannya sangat cepat sehingga keduanya terkejut. Si Chen tidak terkejut sama sekali, dia tahu bahwa kedua orang ini adalah pensiunan pasukan khusus, dan itu normal untuk menguasai keterampilan ini. Karena saya masih ingat, saya tidak berbicara banyak omong kosong, perjalanan ini sangat berbahaya, dan jika Anda ingin berhenti sekarang, itu masih terlambat. Si Chen langsung ke intinya dan menjelaskan bahaya dari operasi ini. Kapten, Anda tidak perlu mengatakan, apa kekuatan penjaga keamanan, kata Su Go Won dengan kegembiraan di matanya, men, ini untuk melakukan ini untuk merangsang. Petik 2. Deng Jun tampak bertekad dan mengangguk. Itu benar, Kapten, Anda mengatakan bagaimana melakukannya, kami akan melakukannya. Si Chen memandang keduanya dengan penghargaan dan menganggukkan kepalanya. Bagus sekali, kalau begitu kita akan pergi sekarang. Selanjutnya, dengan Cu Ming Ming sebagai pengemudi, di bawah komando Si Chen, mobil melaju langsung ke barat laut. Si Chen, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu tahu lokasi parasandra? Su Rui bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Chen mengeluarkan ponselnya, mengklik antarmuka dan menyerahkannya padanya. Saya melihat di layar peta reguler dari daerah sekitar kota Yu, dan di barat lautnya, ada titik merah yang terus berkedip. Ini adalah, tracker, mata Su Rui melebar, jadi sandera ada di tempat ini. Petik 2. Si Chen mengangguk, itu benar. Kemudian, dia berhenti mengeluarkan suara dan bersandar di kursinya untuk menutup matanya. Dia diam-diam senang bahwa dia telah mengatur backhand-nya sebelumnya. Tanpa diduga, itu benar-benar berguna sekarang. Bab 305. Jangan bergerak, atau itu akan menyebabkan ledakan. Si Chen membisikkan pengingat, lalu berjongkok dan perlahan mengulurkan tangannya di bawah dadanya. Hei, hati-hati, Su Rui sangat gugup sehingga dia tiba-tiba menyadari bahwa ketajamannya digosok, dan di suatu tempat tiba-tiba menegang seperti sengatan listrik, dan seluruh orang berubah menjadi sepotong kayu. Sial, kali ini kerugiannya besar. Wajah Su Rui memerah, dan hatinya marah dan takut, jadi dia hanya bisa menatap si Chen dengan marah. Hanya saja si Chen tidak memperhatikannya, dan setelah beberapa saat merabah-rabah, dia akhirnya mengangkat matanya dan berkata, oke, bangun perlahan, hati-hati. Suru Yian menopang tanah dengan kedua tangan, perlahan-lahan menopang tubuhnya, dan dengan mulus bangkit dari tanah. Dia menghela nafas panjang, dan kemudian melihat bahwa si Chen memegang benang sutra perak cerah yang cacat di tangannya, lebih tipis dari rambut, dan benar-benar tidak mudah untuk menemukannya tanpa melihat dengan cermat. Benda ini bom, Suru Yian bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu pemicunya, untungnya dadamu, bagian itu tidak besar, jika tidak jika Anda menekan sedikit lagi, bom akan meledak. Setelah si Chen selesai berbicara, dia perlahan menarik jari-jarinya dan mengembalikan benang sutra ke garis lurus sebelumnya. Dadaku tidak besar, jadi tidak meledak. Suru Yian tiba-tiba menyadari, dengan senang hati menepuk dadanya, dan tiba-tiba gelombang kesedihan melonjak ke dalam hatinya. Dadaku tidak besar, air mata jatuh diam-diam di dalam hatinya. Yah, kamu dan Deng Jun jauh, dan aku akan melepaskan bom ini. Si Chen melambaikan tangannya, lalu menarik rumput di ujung benang sutra, memperlihatkan pegas yang terentang dan mekanisme pemicu di bawah. Ini jebakan seperti itu, Si Chen menatapnya sejenak dan mulai membongkarnya. Surui tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Si Chen, kamu mengambil risiko besar, apakah berguna untuk membongkar ini? Ini sangat berguna bagi kami, Anda akan tahu sebentar lagi. Kepala Si Chen tidak membalas kata-kata itu, dan kemudian dia mengangkat sekat bom dari lubang. Ikuti terus, dia memotong bom di bawah lengannya, merangkak masuk terlebih dahulu, dan kemudian melambai kepada kedua pria itu, ikuti, aku akan membuka jalan. Dia takut mereka berdua tidak akan memiliki cukup pengalaman, dan jika mereka menemukan jebakan tadi, mereka akan mendapat masalah. Namun, yang mengejutkan Si Chen, mereka tidak pernah menemukan bom lagi. Ketiganya menyelinap ketujuan mereka tanpa bahaya, bersembunyi di balik dermagasemen. Kurang dari 100 meter dari target, Su Guoan, berikan aku senapannya. Si Chen diam-diam memperkirakan jarak, mengambil senapan dari tangan Su Guoan, dan langsung membidik Montenegro, yang membawa bazooka. Orang ini adalah yang paling mengancam dan harus dihilangkan sesegera mungkin. Namun, dia tidak segera melepaskan tembakan, dan membunuh Montenegro sekarang hanya akan mengundang serangan gila dari semua orang di sisi lain. Dengan daya tembak mereka bertiga, mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Dia sedang menunggu, menunggu kesempatan. Deng Jun melihat arloji militer di pergelangan tangannya dan menatap, Kapten, masih ada setengah menit. Hitung mundur hingga 10 detik. Si Chen dengan tenang memberi perintah, dan ada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Deng Jun menatapnya tanpa diduga, lalu memperhatikan arlojinya, dan setelah beberapa saat tiba-tiba berbicara, 10, 9. Suasana tiba-tiba tegang, dan bahkan surui berkonsentrasi. 3, 2, 1, tanpa ragu-ragu, Si Chen langsung menarik pelatuknya. Hanya untuk melihat mata Montenegro tiba-tiba terbuka, tubuhnya tidak bergerak, seperti patung statis, dan kemudian dia jatuh ke tanah. RPG yang membunuh banyak orang bersamanya juga jatuh ke dalam debu. Dari bawah kepalanya, darah merah dan putih, merah cerah dengan cepat menyatu menjadi kolam besar. Montenegro, Bab 306, adegan yang tiba-tiba membuat rambut panjang berubah warna karena terkejut dan kehilangan suaranya, dan berseru. Siapa itu? Dia tersentak-sentak, mendesis dan meraung, sambil dengan cepat bersembunyi di balik rangka baja tebal. Dan anak buahnya juga mengubah wajah mereka, meninggalkan beberapa orang untuk menekan Zhang Jun dan yang lainnya, dan sisanya semua berkumpul di sekitarnya untuk mengawalnya. Siapa sih yang menyelinap padamu, seperti keluar. Kelompok bandit itu mengangkat senjata mereka dengan waspada dan mengarahkan mereka ke sekeliling, sambil memarahi. Begitu kata-kata itu selesai, deru mesin tiba-tiba terdengar, datang dari dekat dan jauh. Boom, pintu besi berkarat itu langsung diketuk terbuka oleh Toyota Offroad yang ganas dan langsung masuk. Toyota berbelok cepat 90 derajat ditambang lebar, mengenai tubuh, dan seorang pria muncul dari jendela dan mengarahkan senapan otomatis ke arah mereka. Tidur, tembak cepat, petik dua, rambut panjang berubah warna ngeri dan meraung liar. Hanya saja reaksi mereka lambat, dan Deng Jun telah menarik pelatuknya tanpa keraguan. Senapan otomatis memuntahkan lidah api yang ganas, menembakkan serangkaian peluru, dan dua bandit jatuh ke tanah di tempat. Orang-orang lainnya semua ketakutan dan memeluk kepala mereka, dan tidak ada dari mereka yang memilih untuk melawan. Jangan panik, dia hanya satu orang, apa yang kamu takutkan? Rambut panjang membenci besi dan memarahi, mengangkat pistolnya dan melepaskan beberapa tembakan. Namun, tekniknya jelas tidak terlalu bagus, pelurunya tidak mengenai Deng Jun, melainkan menyekas seutas percikan api di tubuhnya. Tidur, mobil itu anti peluru. Long mau memandangi tubuh mobil yang hanya merobohkan lubang kecil, dan sangat marah, dan dengan cepat memerintahkan semua orang untuk menemukan tempat untuk bersembunyi. Seperti yang dia katakan, Toyota Offroad ini adalah mobil dari Biro Umum Polisi Bersenjata, dan memang anti peluru. Ini juga alasan mengapa si Chen berani membiarkan Deng Jun memimpin dengan percaya diri. Taktik yang baru saja dia susun adalah membiarkan Deng Jun dan Chu Ming Ming masuk, dan menarik daya tembak satu sama lain secara langsung. Mereka bertiga kemudian menyelinap ke dalam dan terlibat dalam serangan diam-diam dan taktik pemenggalan kepala untuk memaksimalkan kekacauan. Setelah situasinya jelas, maka hubungi Deng Jun dan yang lainnya untuk bergegas keluar, dan bagian dalam harus dikombinasikan dengan luar untuk memusnahkan musuh dalam satu gerakan. Pada titik ini dalam taktik, kedua belah pihak berjalan dengan sangat baik. Ketiga pria si Chen tidak lagi sopan, membidik para bandit yang panik dan berlari ke sisi ini, dan menembak satu demi satu. Setelah semburan asap, dua bandit lagi jatuh di jalan. Bu, ada seseorang di sana, mundur. Kelompok bandit kehilangan suara mereka dan berteriak, tanpa pandang bulu membalas beberapa tembakan, dan berlari kembali dengan aliran urin, dan kemudian menghadapi halangan Deng Jun. Untuk sesaat, kerumunan itu seperti lalat tanpa kepala, dan mereka berada dalam kekacauan yang kacau. So Nyi Ma, sebuah kelompok, semua memberi lausu pendirian dan melawan di tempat. Rambut panjangnya sangat marah dan meraung seperti serigala sampai mereka menembak jatuh salah satu anak buahnya dan menstabilkan pemandangan. Lari, terus berlari, pistol lausu tidak mengenali orang. Dia mengancam orang-orang dengan wajah kejam, dan dia memaksa kelompok orang yang ganas dan jahat ini untuk berhenti dan mengatur mereka kembali bersama. Mereka sudah ramai, dan pada saat ini, ketika mereka bekerja sama, daya tembak mereka tiba-tiba melonjak, dan mereka berada di atas angin dalam sekejap. Ketiga pria si Chen dengan enggan melepaskan beberapa tembakan, dan kemudian mereka ditekan kembali ke belakang platform semen. Peluru terbang di atas kepala seperti tetesan hujan, menghancurkannya dengan keras untuk melihat ke atas. Di sisi lain, situasi Deng Jun bahkan lebih buruk. Peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan di atas badan mobil, dentang, dan kaca jendela ditembakkan ke sarang laba-laba yang padat, membuatnya sama sekali tidak mungkin baginya untuk menembak keluar dari tempat terbuka. Berengsek, bertarunglah denganku, hanya dengan beberapa dari kalian tentara udang dan jenderal kepiting. Petik 2. Melihat situasinya stabil, Long Mao tiba-tiba menang, dia menggigit tajam, dan mengarahkan orang-orang lainnya untuk bersandar ke platform semen, hanya ada tiga orang di sisi lain, semuanya ditekan oleh Lao Su, mereka sudah mati. Petik 2. Wajah Surui, yang bersembunyi di balik platform semen, berubah drastis, dan pada saat hidup dan mati, matanya menunjukkan sedikit tekat, bertarung saja dengan mereka. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia akan bangun dan melawan, tetapi dia ditarik oleh Si Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan panik, tunggu mereka datang. Bab 307 akar penyebab semua ini harus dimulai dari hari Guo Suyun menganggur. Untuk membantunya, Si Chen memintakin Yan Ming untuk memanggilnya untuk bekerja di anak perusahaan Yunpeng. Jangan sampai dia mengulangi tragedi kehidupan sebelumnya, dia sengaja membiarkan Qin Yan Ming memberi Guo Suyun beberapa set pakaian kelas atas baru atas-atas nama perusahaan. Pakaian ini, tanpa kecuali, telah dimanipulasi dan dilengkapi dengan pelacak miniatur di kancingnya. Begitu Guo Suyun mengalami insiden penculikan di kehidupan sebelumnya, Si Chen dapat dengan mudah mengunci lokasinya sesuai dengan pelacak ini sehingga dia dapat diselamatkan tepat waktu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah mengubah nasib Guo Suyun, dan hal-hal ini tidak dapat digunakan. Tanpa diduga, takdir anehnya dipentaskan lagi. Sungguh takdir. Gunung Beimang, di kaki Gunung Barat Daya, sebuah tambang yang ditinggalkan. Bangunan semen abu-abu tua berdiri jauh di dalam perbukitan, dikelilingi oleh rangka dan pipa besi berkarat, bersilangan dan ditumbuhi rumput liar, penuh dengan perasaan sunyi. Pada saat ini, di tempat yang tidak dapat diakses oleh orang ini, ada suara tembakan yang terus-menerus. Di menara yang gelap, Zhang Jun dan Kapten Han berkerumun bersama, menatap keluar seperti musuh. Dari waktu ke waktu, beberapa angkutan peluru melesat masuk, memaksa mereka untuk menarik kembali kepala mereka. Dinding semen yang keras hancur oleh peluru, dan abu bercecaran di mana-mana, menyebabkan rasa sakit di wajah orang-orang. Di kaki mereka tergeletak beberapa pejuang polisi bersenjata yang terluka, dan darah yang mengalir dari luka telah menodai tanah menjadi merah, tampak mengejutkan. Bau darah dan asap yang kuat bercampur menjadi satu merangsang saraf orang-orang. Saya tidak berharap daya tembak mereka begitu ganas. Kapten Han seperti singa yang marah, meninju dinding, dan darah dari bawah tangannya sama sekali tidak menyadarinya. Pada saat ini, dia sangat menyesal, total 12 prajurit, setengah dari mereka dihancurkan di awal pertarungan, semua karena dia salah menilai situasi. Tim Han, maafkan aku, aku bosan dengan semua orang. Hingga saat ini, Zhang Jun memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal, wajahnya sangat jelek, dia ingat nasihat si Chen, dan dia menyesalinya di dalam hatinya. Lupakan saja, tidak ada gunanya mengatakan semua ini, atau menghibur semangatmu dan memikirkan bagaimana cara keluar. Kapten Han melambaikan tangannya dengan kecewa, tampak sangat bermartabat. Mereka sekarang terjebak di sudut, mereka sudah keras kepala dan keras kepala, dan mereka ingin menerobos, seberapa mudah untuk dibicarakan. Tepat pada saat ini, jeritan tajam tiba-tiba menembus langit yang panjang, dan itu seketika. Turun, penampilan Kapten Han berubah drastis dalam sekejap, dan dia hanya punya waktu untuk meneriakan tiga kata, dan kemudian dia jatuh bersama semua orang. Bang, batu itu menghancurkan langit, dan gunung itu berguncang. Seluruh menara tampak bergetar, dan balok semen dan debu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, mengubah semua orang menjadi orang abu-abu, seolah-olah mereka baru saja merangkak keluar dari lubang abu. Sudah berakhir, roket lagi. Kapten Han mengungkapkan dua mata dari balik debu, menatap kosong ke dinding yang rusak di sebelah barat, hatinya tenggelam ke dasar. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka menderita kerugian di tangan roket. Dalam menghadapi senjata seperti itu, bahkan serangan balik tampak sangat lemah. Jika tidak ada keajaiban yang terjadi, saya khawatir, semua orang harus mengaku di sini hari ini, dan dia menutup matanya kesakitan. Pada saat yang sama, rambut panjang yang membajak si Chen dan yang lainnya terakhir kali, dan pria besar yang melawan artileri roket berdiri di luar, sambil mengarahkan kerumunan untuk mendekati menara, berbicara dan tertawa. Sial, ini benar-benar rentan, berkat fakta bahwa saya membayar mahal untuk mengundang pengamuk Barto dari Asia Tenggara, sekarang tampaknya itu sama sekali tidak berguna. Bab 308 Long Mao memarahi dan menyeringai, dan dengan penuh kemenangan mendesak, Montenegro, beri mereka kesempatan lagi, dan hancurkan anak serigala muda itu, ketika saya melewati wajah zombie dan duduk di posisi pemimpin, Anda akan menjadi wakil kepala. Sejak bos mereka Zhao Shihai terbunuh oleh pemboman, dia telah mengalami beberapa pengepungan dan penindasan militer, dan sekarang tingkat atas dari kelompok penyelundupan hampir mati dan terluka. Sisanya dan wajah zombie ternyata menjadi level tertinggi dalam organisasi. Keduanya kemudian menyatukan kembali sisa-sisa kekuatan, dan untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin, mereka membuat perjanjian atas nama membalaskan dendam bos. Siapapun yang menghancurkan anggota paling banyak dari pasukan serigala hijau akan menjadi pemimpinnya. Oleh karena itu, meskipun Zhang Jun tidak berpartisipasi dalam operasi penindasan terakhir, dia masih dipilih oleh Long Mao sebagai target balas dendam. Montenegro memutar lehernya yang gelap dan kekar dan menyeringai kejam, tidakkah menurutmu lebih menyenangkan untuk mengalahkan mereka menjadi sarang lebah dengan peluru, mengapa menyianyikan cangkang saya yang berharga? Yah, bagaimanapun, sekarang kita aman untuk menang, mari kita perlahan-lahan menggiling mereka sampai mati. Long Haer mengangguk setuju dan memberi isyarat kepada anak buahnya di sekitarnya, mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Kerumunan akan selalu berkumpul, mempertahankan penindasan daya tembak, menutupi kemajuan satu sama lain. Langkah ini membuat Zhang Jun dan yang lainnya sangat putus asa, mereka tidak memiliki senjata pembunuh jarak jauh seperti granat di tangan mereka, mereka tidak dapat mengatasi taktik ini sama sekali, dan situasinya genting. Apa yang harus dilakukan? Si Chen, jika kita tidak naik untuk membantu, tim Han akan berada dalam bahaya. Tidak jauh dari sana, Si Chen dan beberapa orang lainnya diam-diam berbaring di balik tumpukan puing-puing, dengan hati-hati mengamati situasi di dalam, Surui tidak sabar, dan tidak bisa membantu tetapi membisikkan pengingat. Jangan panik, karena pihak lain tidak lagi menggunakan RPG, menilai dari daya tembak serangan balik di dalam, Zhang Jun dapat bertahan setidaknya selama 20 menit. Si Chen sangat percaya pada penilaiannya, dan menambahkan, dan kami hanya memiliki dua senapan otomatis, dan pihak lain memiliki daya tembak yang kuat, jadi kami langsung bergegas keluar, yang sama saja dengan mencari kematian. Lalu bagaimana, Surui khawatir. Dia juga mengandalkan karir, menjalani kecanduan pertempuran berdarah, dan kemudian memulai puncak hidupnya. Sisi depan tidak bisa melakukannya, itu hanya bisa berputar ke samping, kita bisa melakukan ini, Si Chen berbalik dan dengan cepat mengatur taktik. Sesaat kemudian, Deng Jun dan Chu Mingming pergi lebih dulu. Setelah keduanya pergi, Si Chen memberi isyarat kepada Su Guoan dan Surui, memberi isyarat kepada keduanya untuk mengikutinya. Melalui pengamatan barusan, Si Chen telah merumuskan rute infiltrasi yang optimal, yang dapat menghindari bidang penglihatan musuh secara maksimal, dan mengurangi kemungkinan paparan. Ketiganya berpendidikan tinggi militer, menyelinap masuk tanpa cacat, dan segera mendekati pagar kawat di tepi tambang. Pada saat ini, mereka hanya berjarak lebih dari 200 meter dari dua berambut panjang, dan selama jaraknya sedikit dipersingkat, mereka bisa menyelinap menyerang dengan senapan. Cari pintu masuknya, Si Chen memberi isyarat, dan mereka bertiga berpencar. Segera, dari kanan datang panggilan berbisik Su Rui, ini. Dia menunjuk ke lubang tersembunyi di kawat berduri, sedikit penuh kemenangan, tubuhnya merayap, siap untuk naik. Jangan bergerak, Si Chen tiba-tiba menghela nafas pelan dan matanya tajam. Su Rui dikejutkan olehnya, Ada apa? Ada bom di bawah dadamu. Pinggang kucing Si Chen, dengan cepat mendekatinya. Yuk, hanya di bawah selangkanganmu, Su Rui sedikit tersipu, menyesapnya, dan tiba-tiba wajahnya menegang, langsung menjadi sengsara, apakah benar-benar ada bom? Apakah kau tidak menggodaku? Petik 2. Apakah aku mengenalmu dengan baik? Si Chen menatapnya tanpa ekspresi, seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot, yang segera membuat Su Rui malu dan malu, dan dia sangat ingin mengubur kepalanya di dadanya. Tidak, Anda tidak bisa menguburnya di dada Anda, sekarang ada bom di bawahnya. Apa yang harus dilakukan? Su Rui ingin menangis tanpa air mata. Bab 309, bukankah ini hanya duduk diam? Su Rui memutar matanya dengan jijik, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya-tanya, apakah kamu punya cara? Petik 2. Gunakan ini. Si Chen mengambil seikat barang dari bawah kakinya, yang merupakan bom yang baru saja dia jinakan. Su Rui tampak bahagia, tetapi dengan cepat cemberut, benda ini bahkan perangkat pemicu telah dibongkar olehmu, bagaimana cara meledakkannya? Petik 2. Sederhananya, Anda menghitung mundur 3, Si Chen berkata dengan ringan. Su Rui penuh keraguan, memikirkannya, mengulurkan tiga jari hijau, menekuk yang pertama, tiga, dua, satu, ketika dia menghitung satu, dia melihat Si Chen terlihat membeku, matanya menjadi lebih tajam dari sebelumnya, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, Su Guohan, tutupi. Su Guohan mengangguk dengan cepat, melihat balok dan pilar tiga meter jauhnya, dan memancarkan suasana yang ganas, dan tiba-tiba bergegas keluar dari sisi platform semen seperti citah. Bang, dia mencekik para bandit sambil melakukan jatuh taktis untuk mengurangi area peluru. Dia ada di sana, Su Guohan, yang tiba-tiba melompat keluar, jelas mengejutkan para bandit, dan buru-buru mengejar mereka dan menembak tanpa pandang bulu. Hanya saja reaksi mereka selangkah lebih lambat, dan Su Guohan sudah melompat di belakang Liang Su tanpa bahaya. Pada saat yang sama, Si Chen memanfaatkan celah antara daya tembak mereka yang tersebar dan melemparkan bom langsung ke kerumunan. Ini adalah, bom, rumput, para bandit melihat titik hitam jatuh di udara, dan ketika mereka melihatnya dengan jelas, mereka semua ketakutan dan tidak berwarna, dan hanya punya waktu untuk memarahi, berbalik dan lari. Hanya saja sudah terlambat, Si Chen tiba-tiba keluar dari balik platform semen, membidik bom yang belum sepenuhnya mendarat, dan mengangkat tangannya untuk menembak. Boom, ledakan mengerikan itu mengguncang bumi dan menyebar sejauh puluhan mil. Setelah kilatan cahaya, kembang api besar naik ke udara. Area pembunuhan bundel bom ini begitu besar sehingga mempengaruhi setidaknya radius lebih dari 10 meter. Karena itu adalah ledakan voli, bahkan jika beberapa bandit pintar yang berbaring terlebih dahulu juga ditembus oleh cangkang-cangkang yang ditembakkan ke seluruh tubuh. Lima atau enam dari mereka diledakkan di tempat, dan beberapa sisanya terbaring di tanah dalam kelemahan, berlumuran darah, dan telah kehilangan efektivitas tempur mereka. Wah, Su Rui muncul dari belakang platform semen dan melihat pemandangan Su Luo di depannya, dan wajah kecilnya penuh kejutan. Dia diam-diam menatap Si Chen, diam-diam tertegun. Mungkinkah orang ini penembak Jitu? Jangan linglung, saatnya kita bermain. Sebuah tangan besar tiba-tiba mengusap kepalanya, hanya untuk melihat Si Chen dan Su Guoan bertukar pandang dan bergegas keluar lebih dulu. Hei, tunggu aku, Su Rui mencengkeram pistol dengan kedua tangan, dan kucing itu mengikuti. Berumput, pria berambut panjang yang bersembunyi di balik bunker yang jauh memiliki wajah ganas dan wajah biru yang ganas, dan matanya menyemburkan api, dengan rasa kengganan dan kebencian yang kuat. Jumlah orang yang telah dimusnahkan pada saat ini, ditambah beberapa yang baru saja jatuh, telah mengurangi kekuatannya lebih dari setengahnya. Hancurkan mereka untuk Lao Su, kebencian yang kuat mendorongnya untuk memimpin dan memimpin dengan bergegas keluar untuk menembak Si Chen dan yang lainnya. Tiba-tiba, teriakan datang, mengenai baja slot di depannya, mengeluarkan serangkaian percikan api, yang membuat pupil matanya ketakutan. Rambut panjang itu terkejut dan bersembunyi di balik bunker lagi, menatap ke sisi lain. Ternyata Deng Jun memanfaatkan ketertarikan mereka ke sisi Si Chen dan sekali lagi menurunkan jendela mobil untuk melakukan serangan diam-diam. Hanya dalam beberapa detik, dua anak buahnya jatuh sambil berteriak. Bagaimanapun, mereka hanyalah kelompok raktak, dan dibandingkan dengan prajurit Si Chen yang terlatih ketat, kualitas taktis mereka terlalu jauh di belakang. Bab 310, meskipun jumlah orangnya besar, itu tidak setengah murah. Golem, Long Mao menelan luda dengan susah payah, dan hanya bisa mengeluarkan raungan enggan, mundur, mundur, mundur ke gedung di belakang, cepat. Dia melihat ke arah Si Chen dan yang lainnya dengan kebencian, dan kemudian memimpin orang-orang untuk mundur. Dia telah membuat pengaturan di dalam gedung, dan selama dia mundur, dia benar-benar tidak percaya bahwa dia tidak bisa berurusan dengan orang-orang ini. Namun, dia jelas telah melupakan satu hal, dan tidak hanya ada beberapa orang di sini. Melihat bahwa mereka ingin mundur, Kapten Han dan yang lainnya, yang telah mengamati situasinya, sangat gembira. Meskipun mereka hanya memiliki enam kekuatan tempur lengkap yang tersisa, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tidak peduli siapa yang membantu kita, ini adalah kesempatan bagus untuk benar-benar memusnahkan geng bandit ini, dan semua orang siap untuk bergegas keluar bersamaku dan memotong jalan belakang mereka. Wajah Kapten Han Serius, bersandar di balik lubang di dinding, terus-menerus mengubah gerakannya. Ketika Long Mao dan yang lainnya benar-benar mundur dari tempat persembunyian mereka, dia berbisik, naik, dan merupakan orang pertama yang melompat keluar. Bang-bang, senapan otomatis memuntahkan api ganas, menangkap berambut panjang dan yang lainnya lengah. Melawan, serangan balik, rambut panjangnya meraung keras, tidak ada penutup saat ini, dan kedua belak pihak hanya bisa bayonet merah dan sulit untuk bertarung. Untuk sementara waktu, tembakan ada di mana-mana, dan seluruh medan perang ditutupi dengan asap senjata, dan orang-orang di kedua sisi terus berjatuhan. Para bandit diserang di tiga sisi, dan korbannya banyak, dan mereka sangat ingin melihat rambut panjangnya, dan mereka sangat ingin mati bersama si Chen dan yang lainnya. Namun, dia akhirnya mempertahankan kewarasan, dan di bawah perlindungan teman-temannya, dia hampir tidak berhasil membunuh pintu gedung. Kerumunan tidak bisa menahan nafas lega, dan long mau mendesak, semua orang bekerja lebih keras, hanya satu langkah lagi, kita aman. Petik 2. Setelah mengatakan itu, ketika dia melihat ke belakang, dia hanya melihat sebuah tim yang terdiri lebih dari 20 orang, dan pada saat ini hanya ada 5 orang yang tersisa, dan semua orang terluka, dan dia tidak bisa tidak terlihat sengsara dan sedih. Awalnya, semuanya ada dalam rencana, tetapi saya tidak berharap untuk membunuh si Chen dan yang lainnya di tengah jalan, sehingga semua pengaturannya sia-sia. Cepat atau lambat, Lao Su akan membuatmu membayar hutang darahmu. Long mau melihat ke arah si Chen dan yang lainnya, meraung seperti orang gila, tinjunya mengepal, kukunya sangat menjepit daging. Tangannya meneteskan darah, dan jantungnya berdarah. Namun, rasa sakit seperti itu masih belum bisa mengurangi kebencian pahit di hatiku. Saat itu, suara dingin datang dari jauh, tidak ada kesempatan, tunggu kehidupan selanjutnya. Di balik asap biru pucat, sosok Dao Slender Weyan muncul, dengan tenang mendekati Long mau dan yang lainnya. Itu dia, bagaimana bisa, petik dua, yang pertama berseru bukanlah Long mau, tapi Zhang Jun. Matanya melebar, penampilannya sangat rumit, dan dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia dan yang lainnya dikepung, si Chen lah yang akan datang untuk menyelamatkan. Melihat jumlah mereka, hanya beberapa orang yang benar-benar menghancurkan geng berambut panjang itu sepenuhnya. Kekuatan tempur yang menakutkan seperti itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dalam pandangan Zhang Jun, bahkan jika pasukan serigala muda mereka semua keluar, itu mungkin tidak memiliki efek seperti itu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata si Chen sebelumnya, dan akhirnya mengerti mengapa Kapten Ye Feng ingin si Chen membantunya. Memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan penyesalan. Hei, Anda dan saya telah kehilangan pandangan tentang itu, si Chen ini, itu tidak mudah. Tangan besar Kapten Han bertepuk tangan di bahu Zhang Jun, dan dia juga penuh emosi. Kemudian, dia melihat ke arah orang berambut panjang dan orang lain di sisi lain dengan wajah main-main, geng ini terlihat menyedihkan. Hanya untuk melihat wajah berambut panjang dan orang lain seperti kertas putih, terlihat sangat terkejut, dan tidak bisa menahan gemetar. Tanpa dia, hanya karena si Chen membawa RPG di bahunya, dan laras meriam masih meneteskan darah, itu adalah peralatan menjatuhkan gunung hitam. Selamat tinggal, teman-teman. Kata-kata samar meludah, RPG terbakar, dan sebuah roket meraung seperti kilat.